ESDM teliti air sumur di Sumeneb yang diduga mengandung minyak, ini hasilnya. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Provinsi Jawa Timur mengambil sampel air sumur yang diduga mengandung minyak bumi di desa Batang-Batang Laok, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumeneb, Selasa 3 September 2024. Hasilnya tak ditemukan kandungan berbahaya dari air yang berasal dari sumur bor tersebut. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam atau SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Sumeneb, Dadang Deddy Iskandar, mengatakan tim ESDM Provinsi Jawa Timur SKK Migas sudah melakukan survei. Mereka didampingi perwakilan Pemkap Sumeneb bidang perekonomian dan SDA. Survei itu menggunakan alat pendeteksi dan membawa sampel air yang diduga mengandung minyak. Sementara tidak terdapat kandungan H2O, hanya kandungan gas metan itu pun sangat kecil, ujar Dadang Selasa 3 September. Ia menjelaskan kendati tak ditemukan kandungan berbahaya di dalam air, pihaknya tetap membatasi aktivitas warga di sekitar lokasi sumur. Garis polisi tetap dipasang sembari menunggu penutupan sumur tersebut. Hal itu bertujuan mencegah warga bermain api di sekitar lokasi. Sementara sumur tersebut ditutup dan masyarakat sekitar dilarang mendekati sumur yang sudah kami pasang garis polisi. Intinya tidak berbahaya kalau tidak ada percikan api, pungkasnya. Diberitakan sebelumnya warga desa Batang-Batang Laok, kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur dihebohkan penemuan sumur bor yang diduga mengeluarkan air bercampur minyak bumi, Sabtu 31 Agustus 2024. Pemilik sumur, Sahayu yang berusia 54 tahun, langsung melaporkan temuan itu kepada polisi. Ia takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat Polres Sumenep AKP Widiarti menjelaskan, temuan itu bermula pada November 2023. Saat itu, Sahayu mengebor sumber air di tanah belakang rumahnya yang berada di desa Batang-Batang Laok, kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep. Saat mencapai kedalaman 65 meter, air tampak kecil dan akhirnya diputuskan untuk dihentikan. Selanjutnya pada Sabtu 31 Agustus 2024, Sahayu kemudian coba-coba mengecek kembali hasil pengeboran tersebut. Di sana, ia melihat di dalamnya terisi air dengan kedalaman kurang lebih 3 meter, sehingga dicoba diambil airnya menggunakan botol. Setelah air terangkat terlihat berwarna hitam dan berbau minyak tanah, ia pun berinisiatif membakarnya menggunakan korek api. Hasilnya ada api di air yang diduga bercampur minyak tanah itu.